hai 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 oh itu pancengnya panceng banget gitu gila gila nyawa ya dalamnya Pak Lidara parah dari yang tadi ya Pak Lidara, tau apa Pak yang ditanam Pak di situ Pak Pak baku bumi Pak, baku bumi hahaha hahaha yang buatan dusas pun yang buatan dusas pun iya dusas pun buat hahaha betul hahaha Anas, Anas, itu betul gak Anas? Anas, itu benar gak Anas? Anas itu kuburan Nabi panjang begitu benar ya? aneh-aneh ah, ini Siti Hawa Pak yang ini Siti Hawa Nih yang Adam Adam yang mana ini kalian hehehe ini Adam bismillahirrohmanirrohim sahabat rahasia alif semuanya disini saya coba mereaksen apa yang ditertawakan oleh channelnya solata bm2 apologet miliknya pak bombom dalam video ini dia menertawakan tentang makam yang panjang dan ini saya tahu makam ini adalah diduga makamnya saida hawah atau bunda hawah karena posisinya berada di jedah di mekah, jedah itu sendiri bermakna sebagai nenek, jadi memang ini adalah kemungkinan, masih kemungkinan bahwa ini adalah makamnya saida hawah karena panjangnya begitu panjang sampai 80 meter, sedangkan menurut hadis sendiri, tingginya nabi adam itu adalah sekitar 60 meter, jadi memang masih ada kemungkinan bahwa ini adalah makamnya bunda hawah bukan makamnya nabi adam, kalau makamnya nabi adam tidak diketahui posisinya nah pada gambar yang kedua ini sudah diklarifikasi dulu pada tahun 2016 bahwa itu huwak bukan makam nabi adam tetapi itu adalah makamnya nabi imran yang sudah viral sejak tahun 2016 dan sudah ditangkap sebagai berita huwak oleh indonesian huwaks jadi saya langsung mereaksin saja satu persatu apa yang diteretawakan oleh pak bom bom dan heri ikim ini anda masih bisa lihat itu mereka masih tertawa disini saya tidak ngecap karena saya memang pernah berada di sana itu adalah foto saya yang paling kiri sendiri dan di belakang saya itu di belakang kami itu adalah jabal rahma dimana gunung tersebut adalah tempat bertemunya nabi adam dan saida hawah jadi ini posisinya juga di jedah gitu ya kita lanjutkan videonya ada hukum ya hukum ini dilarang ada hukumnya ya iya baca dong itu celana dalam merah kan kolor merah maksudnya bagaimana sih ibu abri baca dong makruk bagi istri memakai celana dalam saat tidur bersama suaminya karena mempersulit suami ketika saya langsung mencari sumber video sumber foto yang dikatakan disitu adalah hukum istri memakai celana dalam dan itu bukanlah hadis jadi sanatnya tidak menyambung sampai kepada Rasulullah s.a.w. bahwa disitu dikatakan kola al-kahiri jadi al-kahiri yang berkata bukan Rasulullah s.a.w. ini al-kahiri ini saya ketahui dia itu adalah seorang ulama entah dari mana saya lupa ini adalah seorang ulama yang madhabnya adalah madhab Hanafiah kemudian pada saat dia pidato dia memang mengatakan seperti itu makruh bagi istri memakai celana dalam dan itu adalah pernyataan dia sendiri yang disampaikan ketika dia itu berdakwah nah kemudian dakwahnya itu disalin oleh seseorang yang menggunakan bahasa Arab karena al-kahiri menggunakan bahasa Arab disalin menggunakan bahasa Arab lalu diterjemahkan dan ini ditertawakan oleh channelnya bom-bom ya kenapa ya karena memang mereka hanya ingin menertawakan bukan mencari tahu ini hadis atau bukan gitu ya jadi sekali lagi ini adalah pernyataan dari al-kahiri sendiri bukan pernyataan dari Rasulullah s.a.w. kita lanjut videonya mendiknas di sana di atas akan merubah pertanyaannya karena sudah bocor ada joki joki sudah ketangkap oh gitu bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban pada sindiran yang ketiga ini dia menghadirkan foto buku yang berjudul bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban jadi buku ini saya tahu adalah menyampaikan tentang segala hal tentang apa itu kematian mulai dari prosesnya bagaimana tentang merawat mayat ada apa di alam kubur sana dan bagaimana penjelasan-penjelasan Rasulullah setelah peristiwa kematian itu nanti apa yang terjadi isinya sangat banyak sekali jadi bukan hanya tentang pertanyaan malaikat ketika berada di dalam kubur ya wajar saja mereka tertawa gitu karena mereka sekarang masih berada di dunia ini dan mereka akan sangat ketakutan sekali ketika nanti mereka sudah berada di alam kubur mereka pasti akan diberikan ingatan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang apa yang mereka tertawakan pada hari ini ya silahkan saja bom-bom dan heri ikim kau tertawa sepuas-puasnya nanti kelak ketika kau ada di alam kubur kau baru akan merasakan tentang apa yang kau tertawakan ya dijamin itu ada-ada aja ya ampun kenapa anas begitu karena ini jadi bodoh atas perintah Allah itu ilmu terting saran utama jadi ulama adalah goblok yang ngomong bukan saya loh ini di kamis 17 oktober 2019 tuh Gusbah di muslim modern modernet modern kayaknya dia sudah dikasih keluar kayaknya sudah tidak dipakai lagi sampai sekarang masih jadi bodoh ini ada pantunnya nih Pak Lidara buah mangga buah gedondong mau jadi ulama harus goblok dong nah di bagian ini adalah sebuah hinaan yang sangat kecil dimana mereka menampilkan tentang kaptur dari Google itu saya juga tahu videonya pun juga masih ada tentang apa yang disampaikan oleh Gusbahak mereka tidak menyimak videonya maksud dari apa yang disampaikan oleh Gusbahak kemudian mereka hanya mentertawakan begitu saja padahal jika disimak videonya penuh dari awal sampai akhir itu penuh banyak hikmah sekali dan itu sangat sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab yang dikaji oleh Gusbahak kala itu kemudian dari video itu itu disalin menjadi sebuah tulisan menjadi sebuah konten tulisan kemudian diunggah di Google dan itu kemudian karena memang judulnya dibuat sedemikian rupa karena supaya menarik minat baca jadi judul itu dibuat sesuatu yang terkesan memang apa ya terkesan memang lucu atau bagaimana gitu ya kalau judul itu pastilah memang seperti itu nah dan ketika sahabat Iwani Vila semua disini mendengarkan video yang barusan saya yakin anda semua tidak terima dan saya mohon tanggapan reaksinya dari semua santriwati di Jawa mengenai video yang saya unggah ini kemudian video aslinya bisa sahabat Iwani Vila dapatkan di di bawah di bagian kolom deskripsi disitu saya sematkan video aslinya sahabat Iwani Vila bisa langsung dilihat di menit ke jam 5 jam ke 5 20 menit bisa diambil disitu bisa dilihat disitu dan kepada semua santriwan santriwati alim ulama dan Gus-Gus ya para yai di Jawa mohon ini direaksi dan mohon ini ditanggapi karena ini menyangkut kepada guru besar kita Gusbah Udin Nur Salim demikian dari kami wabilahi tofiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa